Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita mau perjalanan ya Dari Samarinda menuju Balikpapan Lalu kemudian kita menuju pare-pare Menggunakan kapal feri pengangkut mobil ya Jadi mobil ini kita akan bawa Naik kapal Lalu kita menuju pare-pare Oke guys, jadi buat teman-teman yang membutuhkan informasi Mengenai penyeberangan dari Balikpapan Menuju pare-pare boleh simak terus video ini sampai selesai Oke guys Oke guys, jadi setelah kita melewati jembatan Mahkota 2 Oke, kita menuju pintu tol Menuju Balikpapan guys ya Jadi ini pintu tolnya di depan Oke, ya Itu pintu tolnya guys ya Di sini ada lampu merah Oke guys, kita Sekarang memasuki gerbang tol Palaran Oke guys, jadi ini informasi juga buat teman-teman Biaya tol di sini berapa ya Jadi ini pintu pertama Oke, jadi Rp128.000 Apa itu? Apa itu Rp128.000? Saldo Hah? Cek saldo dulu Nanti di sana bayar Oh, belum lagi di sini? Iya, cek saldo dulu Oh, iya, iya Oke, oke guys Jadi pintu pertama ini Hanya cek saldo ya Jadi di situ belum dipotong biaya Belum dipotong biaya Jadi nanti di pintu tol kedua Baru dipotong biayanya berapa Oke, seperti ini kondisi jalan tol Semarinda Balikpaban ya Atau orang sebut calon ibu kota ya Jadi bisa teman-teman lihat di sana Tanahnya masih kosong semua Masih kosong guys ya Di sebelah sana juga masih kosong Tanahnya masih kosong Jadi di sini masih kurang Masih kurang penduduk ya Oke guys Jadi kita masih di jalan tol ya Kita berada di kilometer 80 Seperti ini kondisinya ya Masih hutan guys Oke guys Jadi sekarang kita udah keluar dari pintu tol Jadi kita sengaja keluar di pintu tol Menuju Sampoja ya Karena kita gak buru waktu Soalnya kapalnya nanti subuh baru berangkat Sementara sekarang ini baru jam 7 ya Jam 7 malam Ya kita masih sempat buat jalan-jalan di kota Balikpaban guys Oke guys Seperti ini kondisi ujung tol Di Sampoja ya Oke Oke disini ada Sampoja Sepaku Dan kita akan belok kanan ya Oke belok kanan menuju Sampoja Eh sepaku ya Oke guys Jadi kita udah sampai di gerbang Pelabuhan Balikpapan ya Oke Disana sudah Kapalnya sudah ada Standby ya Oke Disana kapalnya guys Kita masih menunggu Aba-aba untuk masuk ke dalam pelabuhan Oke guys Akhirnya kita masuk ke Pelabuhan ya Dan ini kapal kita ya Oke Dan disini udah banyak yang ngantri Oke ini kapal kita nih Kita bisa langsung masuk Kayaknya Coba aku turun dulu sini Tanya KM Dharma 7 ya Oke Oke guys Jadi ini kapal kita ya KM Dharma 7 KM Dharma Rucita 7 Oke Jadi sebelum masuk ke kapal Kita antri dulu guys Ini antriannya Jadi mobil kita ada di Belakang sana Ngantri Oke Oke guys Jadi kita masih Sementara ngantri ya Ngantri untuk Naik ke Atas kapal Oke Oke Jadi kita selesai Registrasi tiket Dan kita akan di Kalungkan Apa ya Penanda ya Atau Oke Kita udah dikasih Gelang seperti ini Kita siap Untuk Naik kapal ya guys Oke Ini kapalnya Dan ini tiketnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita naik kapal guys Oke Ini kapal Lumayan Besar guys Jadi Buat banyak Kendaraan Oke guys Kita turun ke bawah lagi Nah ini Mobil-mobil disana Udah pada Markir ya Oke Kita turun disini guys Oke guys Ini mobil kita Yang kita bawa Oke Kapalnya Kapalnya Besar guys Di bagian tengah sini Ini bisa Buat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ya Delapan Baris Bisa Buat Delapan Baris Mobil SUV Atau Mobil Zen Yang Avanza Juga Bisa Jadi Kita Berada Di Bagian Depan Seperti ini Guys Oke Ini Mobil kita Yang Parkir Sebelah Sini Oke Jadi Sebelum kita Tinggalkan Kereta Kita Ambil Barang Barang Keperluan Kita Apakah Itu Pakaian Ganti Makanan Dan Lain Oke Sampai Saat Ini Baru Ini Aja Mobilnya Disini Masih Luas Banget Masih Luas Banget Belum Ada Separuh Ini Mobilnya Kalau Di Atas Banyak Mobil Apa Mobil Truck Sarac Tidak Lain Pot Lain Lain Masih Buk selamat menikmati ke atas ya mobil kita tinggalkan disitu dan kita menuju dek atas ya guys ini adalah lift ya ini lift jadi saya perhatikan tadi disini mobil truck bisa dinaik turunkan ya ke atas oh ini liftnya nih dari sini masih kosong lewat sini kali lewat sini lewat sini terus kita naik ke atas ya bang kalau mau ke atas ini ya ini ya oke kasih pak ya mobil trucknya oke guys ini tangkanya menuju ke atas ya guys ini keluar nih oke kalau kita jalan-jalan ke sini oke kita naik guys oke guys kita udah sampai di kamarnya guys ya seperti ini di sini bebas gak ada pake nomor-nomor terus disini ada CCTV dingin betul ya 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 dimana-mana di atas sini cantai ada TV oke guys jadi disini gak ada namanya kelas ya jadi semuanya penumpang seperti inilah tempatnya sama ya cuma disini setiap sudut pasti ada disiapkan ini AC ya sama TV punya disini ada tempat sampah ini pelampung sebelah sini juga nih oke guys jadi saya sempatkan diri untuk jalan-jalan ke luar di sini kita bisa lihat mobil-mobil truk di bawah masih sementara loading ya masih sementara naik ke atas kapal kemudian di sini ada cafe guys ya cafe untuk santai-santai lumayan ya disana ada tempat ngecas handphone coba kita jalan ke bagian belakang guys oke sempit guys ya oh disini ada tempat ngecim aku rasa ini tempat ngecim buat atur kapal aja ya sekarang saya berada di bagian belakang ya bagian belakang kapal kita coba jalan-jalan ke sebelah sana guys ya kita coba jalan-jalan ke sebelah sana guys ya nah sebelah sini masih pasang masih sementara di bersihkan oke guys sekarang saya berada di toilet pria ya cuma kita cek di dalam seperti aku guys ya oke guys setepernya guys lumayan bersih guys ya oke guys disini ada ruang untuk berbudu ya oke untuk berbudu disini dan disini ada musholanya oke ini musholanya guys ya tempat duduk boleh kita nongkrong-nongkrong sebagainya, disini ada CCTV ini pintu masuk ya guys ya, pintu masuk ke ruang kita tadi oke, kasih ya oke guys, jadi sekarang sudah jam setengah satu ya, kapal belum berangkat, masih sementara loading ya dan sekarang perut kita lapar ya guys, jadi kita ingin makan mie, mie apa ini, mie gelas ya, mie gelas oke guys, hope mie ya oke guys, jadi kita akan makan disini, ini cafe tarianya oke, seperti ini guys ya disini ada minuman juga guys oke guys, jadi kita makan, ini makan tengah malam guys ya, karena kerupuk jadi disini kita cuma berdua aja guys ya masih sepi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys, jadi disini saya sempatkan mengukur kecepatan kapal ya, menggunakan aplikasi speedometer yang ada di iphone ya dan kecepatan maksimal disini ada 15 knot, dan menurut saya ini lumayan cepat ya guys oke guys, jadi setelah perjalanan kita selama 12 jam ya kurang lebih kita sudah berada di pelairan Mamuju oke sekarang kita berada di pelairan Mamuju dan disana ada kapal tangbot ya oke dan menikmati dan menikmati dan buat semakin dan menikmati dan menikmati dan menikmati Terima kasih. 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 Oke guys. Dan ini mobilnya kita ya. Terima kasih. 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 Oke Sekitu sana kapalnya Dan ini kapal yang kita tumpangi tadi ya KM Dharma Ruchita 7 Oke Kita Sedang keluar Ini tempat keluar Para penumpang Oke guys Jadi ini gerbang terakhir Yang akan kita lewati Keluar dari perabuhan ya Jadi disini Kita Oke 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 kita keluar dari pelabuhan guys ya Alhamdulillah perjalanan kita lancar Sampai di pelabuhan pare-pare Dan selanjutnya kita akan Menuju kebupaten Sopeng Oke guys Jadi disini ada banyak amparat yang Meriksa Sopeng Oke ini patung B.J.H.B.B.B. bersama Almarhum istrinya Dan Kita menuju ke bupaten Sopeng guys ya Oke guys Buat teman-teman yang udah Menonton video ini Saya ucapkan banyak terima kasih Dan Jangan lupa di Like, Comment, serta Subscribe Wassalamualaikum Wr Wb